Intro Ledakan Nova, bintang baru di Magota Utara Sebuah sistem bintang yang terletak 3000 tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan segera terlihat dengan mata keranggian Ini bisa menjadi kesempatan menonton sepanjang seumur hidup karena ledakan Nova hanya terjadi setiap 80 tahun sekali T. Coronae Borelis atau T.C.F. terakhir kali meledak pada tahun 1946 dan para astronomi yakin ledakan tersebut akan terjadi lagi antara Februari dan September 2024 Sistem bintang yang biasanya berkekuatan plus 10 yang terlalu redup untuk dilihat dengan mata keranggian akan melonjak menjadi berkekuatan plus 2 selama peristiwa tersebut Kecerahannya akan serupa dengan bintang utara atau polaris Ketika kecerahannya mencapai puncaknya ia akan terlihat dengan mata keranggian selama beberapa hari dan lebih dari seminggu dengan telopong sebelum meredup lagi mungkin selama 80 tahun berikutnya Saat kita menunggu Nova Kenali konstelasi Coronae Borelis atau mahkota utara usur setelah lingkaran kecil di dekat Botes dan Hercules Disinilah ledakan itu akan muncul sebagai bintang terang baru Nova yang berulang ini hanya 1 dari 5 yang ada di film sekitar Hal ini terjadi karena TCRB merupakan sistem binar dengan katek putih dan raksasa merah Jarak bintang-bintang tersebut cukup dekat sehingga ketika raksasa merah menjadi tidak stabil karena menikahnya suhu dan tekanan dan mulai mengeluarkan lapisan luarnya katek putih mengumpulkan materi tersebut ke pemukaannya Atmosfer katek putih yang dangkal dan padat pada akhirnya memanas hingga menyebabkan reaksi termonuklir yang tak terkenali yang menghasilkan Nova yang kita lihat dari bumi Terima kasih telah menonton!